Detail kecil dalam serial One Piece ya ketika membaca One Piece chapter 1130 tentunya kalian perhatian kalian juga tertuju pada tanda X di lengan Luffy ini ya kan ya tentunya kalian menyadari kalau ini kemungkinan besar adalah pesan tersembunyi dari Vivi. Lah apa hubungannya atau bagaimana Vivi bisa membubuhkan pesan tersebut ya kan nah jadi Vivi ini sekarang ada bersama Big News Morgans dan juga bersama Wapol. Nah Big News Morgans tentunya karena ini sebuah berita besar dia membuat sebuah berita dimana si Luffy itu membunuh Vegapang ya tentunya Vivi menolak ya Vivi menolak tapi dia gak punya kuasa sepertinya untuk menghalangi ya menghalangi tindakan si Big News Morgans ini. Akhirnya dia diam-diam membubuhkan tanda X tersebut sebagai pesan tersembunyi pada kru Mugiwara dan apakah pesan ini akan memiliki impact yang besar di dalam cerita seharusnya sih iya kali ya. Sedikit kembali ya jadi tanda X ini adalah lambang persahabatan ketika beberapa kru Mugiwara itu masih bertualang bersama Vivi ya terutama di Alabasta ya kan mereka sih ketemunya sebelum di Alabasta dari Whiskey Peak udah ketemu gitu ya kan. Nah kemudian ini adalah satu setup yang menarik dari Ichiro Oda. Kalian tentunya ingat ya karakter-karakter yang duluan dibawa ke L-Buff oleh gagapnya si Rod kalau gak salah itu adalah Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper. Sementara yang tinggal itu adalah Robin, Frankie, Brooke, dan Jimbe. Mereka yang dibawa duluan ke L-Buff itu adalah orang-orang yang bertualang bersama Vivi sementara Robin kan dulu masih antagonis ya. Orang-orang yang kemungkinan besar mengetahui pesan tersembunyi yang dibubuhkan oleh Vivi di koran tersebut malah dibawa duluan ke L-Buff sehingga mereka tidak menyadari atau tidak membaca koran gitu ya. Sementara yang gak tahu artinya itu dibuat tinggal. Jadi ini kayaknya setup yang menarik dari Ichiro Oda gitu ya kan. Jadi dia bener-bener gak ngambil kru Mugiwar random untuk dibawa duluan ke L-Buff. Melainkan yang dibawa itu adalah karakter-karakter yang harusnya tahu tanda X di lengan Luffy yang ada di koran tersebut. Kalian punya pendapat sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!